Para tentara Ukraina yang menyerahkan diri kepada pasukan Rusia di pabrik baja Azovstal di kota Mariupol beberapa pekan lalu terancam hukuman mati. Sebelumnya tentara Ukraina yang menyerahkan diri itu akan diadili Rusia sebelum dipertimbangkan untuk dilakukan pertukaran tahanan. Seperti dilansir AFP, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada wilayah Republik Rakyat Donetsk, Ukraina bagian timur Yuri Syirovatko. Republik Rakyat Donetsk yang dikuasai separatis pro-Moskow diketahui telah menyatakan kemerdekaan mereka. Ratusan pertempur Ukraina di kota pelabuhan strategis Mariupol yang ada di area pantai Laut Azov, Ukraina bagian Tenggara, menyerahkan diri pada bulan ini. Mereka menyerahkan diri setelah bertahan di dalam terowongan bawah tanah yang ada di kompleks pabrik baja Azovstal selama berminggu-minggu. Kiv melontarkan keinginan untuk melakukan pertukaran tahanan dengan Rusia yang melibatkan para tentara dan pertempur Ukraina tersebut. Namun Moskow mengindikasikan keinginan agar tentara dan petempur Ukraina itu diadili terlebih dahulu. Di antara para petempur Ukraina yang menyerahkan diri terdapat anggota resimen Azov, bekas unit paramiliter yang terintegrasi ke dalam Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia menggambarkan unit tersebut yang sebelumnya terkait kelompok sayap kanan jauh sebagai organisasi neonazi. Dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu lalu, pemimpin Perancis dan Jerman mendesaknya untuk membebaskan para petempur Ukraina dari Azovstal. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!